Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuburu Teng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Ravani Hari ini Sabtu 18 Desember 2021 Injil hari ini diambil dari Matius bab 1 ayat 18-24 Kita diingatkan untuk selalu terbuka kepada Tuhan Maka Ia pun akan meneguhkan kita Mari kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena Engkau mempercayakan manusia untuk memelihara putramu Engkau telah memilih Yusuf untuk mendampingi Maria Dalam memelihara putramu Saya mohon gerakanlah hati dan pikiran kami Untuk mengikuti contoh hidup dari Santo Yusuf Yang selalu setia mengikuti bisikan dan kehendakmu Tuhan utuslah roh kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar Dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati Dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Bab 1 ayat 18-24 Dimuliakanlah Tuhan Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya Di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya Dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Hal ini terjadi supaya genaplah Yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Terbukalah kepada Tuhan Maka ia pun akan meneguhkan kita Kemarin kita mendengar kisah keturunan Yesus Kristus Bahwa ia berasal dari keturunan Abraham Daud dan Yusuf suami Maria Ibu Yesus Kristus Hari ini kita mendengar cerita tentang Yusuf Yusuf seorang yang tulus Ia bertunangan dengan Maria Selagi bertunangan Yusuf kaget karena menemukan Maria sudah mengandung Yusuf tidak tahu siapa yang menghamilkan Maria Calon istrinya Sebagai seorang yang tulus Ia tidak mau mempermalukan Maria Karena menurut adat kebiasaan Yahudi Seorang wanita yang ditemukan hamil di luar perkawinan sah Akan dirajam Yusuf berencana meninggalkan Maria secara diam-diam Dan tidak mau membawa Maria ke meja hijau Dalam kebingungannya Tuhan menampakkan dirinya dalam mimpi Katanya Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kulus Maria akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamai dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Yusuf mendengar pemberitahuan dari Tuhan dalam mimpi Dan taat mengikuti perintah Tuhan Yang mengambil Maria sebagai istrinya Dengan demikian Nubuat Kitab Susi terpenuhi Yusuf keturunan Daud dan Abraham Kavin dengan Maria yang melahirkan Yesus Kristus putra Allah Walaupun secara biologis Yesus Kristus bukanlah anak hasil perkavinan Yusuf dan Maria Mungkin ada yang bertanya Kalau Yesus Kristus secara biologis bukanlah anak Yusuf Mengapa ia disebut anak dari keturunan Daud Saudara saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus Kristus tetap disebut anak dari keturunan Abraham Daud dan Yusuf Karena pertunanganan Yusuf dan Maria sudah secara sah Secara adat dan agama Yahudi Hanya Maria dan Yusuf yang tahu siapa sebenarnya Yesus Kristus Maria dan Yusuf percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah Maria mengandungnya dari roh kurus Bukan hasil perkavinan antara manusia Yusuf dan Maria Yusuf sendiri juga tahu tentang hal itu Awalnya Yusuf mau tinggalkan Maria secara diam-diam Walaupun secara resmi mereka sudah bertunangan Tetapi karena Tuhan memerintahkan Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya Maka Yusuf dengan segala ketaatannya mengikuti kehendak Tuhan Semua penduduk Nasaret tahu bahwa Yesus adalah anak Yusuf dan Maria Tuhan dengan caranya tetap memenuhi janjinya Bahwa ia akan mengutus putranya Putranya akan lahir dari keturunan Daud Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Percayalah selalu bahwa Tuhan selalu menepati janjinya Tuhan selalu bekerja dalam diri manusia Di saat manusia mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya Ia mau lari dari tantangan itu Tetapi Kalau Tuhan sudah punya rencana untuk kita Maka dia sendirilah yang akan meyakinkan kita Untuk menerima tugas itu Karena itu kita diharapkan untuk selalu terbuka Mendengar bisikan suara Tuhan Kalau kita selalu setia mendengarkan Tuhan Maka sudah pasti kita pun akan mendapat peneguhan daripadanya Marilah saudara-saudari Ikutilah contoh hidup dari Santo Yusuf Keterbukan kita kepada kehendak Tuhan Akan meneguhkan hati dan pikiran kita Kita mohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Agar kita pun selalu teguh dalam iman Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Amin Terima kasih. Terima kasih.